Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi kita di video pembelajaran perkuliahan bahasa peprograman lanjutan Oke, nah mungkin ini video materi kita yang terakhir Karena kita sudah memasuki akhir dari materi perkuliahan BPL kita Dan di materi yang terakhir ini kita akan melanjutkan kembali Bagaimana pembuatan dari menu cetak laporan Dari video-video sebelumnya sudah dua langkah yang kita lewati Yang pertama mendesain cetakan laporannya Kemudian yang kedua menambahkan kelas laporan Yang ketiga ya membuat form cetak laporan dan menempelkan Serta memberi perintah pada form tersebut untuk menampilkan cetakan laporan kita Oke, nah kita langsung saja ya Kalau kita lihat di materi kita di modul itu ada pada slide 67 dan slide 68 Di mana slide 67 itu kita merancang form laporan cetak penjualan Kemudian di slide ke 68 Kita membuat perintah pada form laporan cetak penjualan tersebut Nah kita langsung saja ya Nah kita langsung saja ya Pada form laporan cetak penjualan ya disini ada beberapa objek yang kita tambahkan Pertama objek date time picker Di mana digunakan untuk menentukan atau memilih tanggal awal dan tanggal akhir transaksi dari laporan tersebut yang ingin kita tampilkan Jadi ada dua buah date time picker Date time picker yang pertama itu untuk tanggal awal Kemudian date time picker yang kedua itu untuk tanggal akhir Kemudian kita siapkan juga dua buah button Yaitu button cetak dan button keluar Kemudian yang paling penting disini adalah Objek untuk menampilkan atau menempelkan kristal report yang sudah kita buat Yaitu objek kristal report viewer Nah kalau anda lihat disini ya mungkin hanya ada objek kristal report viewer nya Tapi sebenarnya ya sebelum ada sebelum menambahkan objek kristal report viewer ini Tadi kita tambahkan date time picker dan button-button nya Kemudian kita timpa objek-objek tersebut dengan objek kristal report viewer Artinya kita hanya menggunakan satu form saja Untuk pencetakan laporan penjualan Jadi di form tersebut pertama kita memilih tanggalnya Kemudian yang kedua dia menampilkan cetakan laporan penjualannya Kemudian pembuatan perintahnya Seperti biasa kita double click pada form tersebut Kemudian kita tambahkan perintah-perintah ini Kita langsung saja ke pembuatan atau praktek pada projek kita Ini projeknya Kemudian tadi langkah yang pertama yaitu menambahkan form cetak laporan penjualan Seperti biasa untuk menambahkan form Kita bisa memilih dari menu projek kemudian pilih add windows form Namanya form cetak laporan Ini form cetak laporannya Jadi pada saat kita nanti memilih menu cetak laporan Kita memilih menu laporan Kemudian mengklik submenu cetak laporan penjualan Maka akan tampil form cetak laporan Nah ini kita besarkan dulu Agar nanti tampilan cetakannya Crystal reportnya itu lumayan besar Nah kemudian disini tadi kita tambahkan Dua buah date time picker Untuk pengisian tanggal awal dan tanggal akhir Mungkin sebelumnya kita tambahkan label dulu Bahwa ini adalah laporan penjualan Form laporan penjualan Bisa kita atur ya Properties dari label tersebut Kemudian tambahkan Number Tanggal awal Dari tanggal Periode Tambahkan ini Object date time picker Ini gunakan untuk memilih tanggal Nanti Periode Tanggal sekian Sampai Dari Tanggal sekian Oke Nah seperti ini Jadi kita memilih periodenya Kemudian tambahkan Dua buah button Untuk button cetak Dan button keluar Kemudian baru kita menambahkan Object crystal report viewer Seperti yang Anda tambahkan pada form cetak nota kemarin Crystal report viewer Anda boleh menambahkan disini Biar ini tidak tertutup Boleh Atau kalau Anda ingin Menampilkan tampilannya lebih besar Anda boleh menutup Seperti ini Ya Tutup Abis Ya Tetapi Ya Setelah Anda tutup Seperti ini Ya Harus Anda setting Ya Di Propertiesnya Bahwa visible nya Ya Jadi yang pertama dia False Ya Pilih false Artinya pada saat kita memanggil Form cetak laporan Form yang ini Ya Nah crystal report viewer yang ini Itu Otomatis false dulu Ya Dia tidak tampil dulu Nanti dia tampil setelah kita Panggil Ya Jadi kita False dulu Ini Ya Yang awalnya true Jadi false Seperti ini Ya Jangan lupa ya Jangan sampai nanti Anda tutup Tapi ininya tidak Anda setting Ya Anda tidak bisa memilih tanggal Atau periode awal dan akhirnya Oke Setelah kita tambahkan seperti ini Ya Dan kita setting crystal report viewernya Tampilannya Ya Baru kemudian kita Sisipkan Ya Crystal report Atau CR Laporan Yang sudah kita buat kemarin Yang ini CR Cetak Laporan Ya Nah kita klik ini Kemudian Pilih pada Report source nya Pada properties Ya Kemudian kita browse Ya Kita cari Programnya Yang mana Ya Kemudian hati-hati Dalam memilih Ya Pastikan File-file tersebut Ada pada Project Anda Ya Oke Kita pilih Ya Di mana Project kita disimpan Ya Pastikan kita menunjuk ke Project nya Ini untuk CR Cetak laporan Ya Tinggal kita klik Kemudian open Nah sekarang sudah tertempel Ya Dengan Crystal report Yang sudah kita rancang Pada Materi Dua minggu yang lalu Ya Oke Kalau sudah Kemudian kita membuat Perintahnya Ya Kita double klik Form Cetak Laporan Ya Yang Bold Warna biru Ini Kita double klik Nah silahkan Anda buat Perintahnya Ya Kita lihat disini Paling atas Ya Tambahkan import Crystal decision Ya Dot Crystal report Dot engine Ya Paling atas Biasanya kan Paling atas Kita menambahkan Namespace Tapi ini Khusus untuk Crystal report nya Kita tambahkan Import Nah dia Sudah otomatis Disini Ya Crystal report Dot Engine Nah Kemudian Berikutnya Yaitu kita Meninisialisasi Atau membuat Objek Perwakilan Dari Kelas Laporan Kemarin Ya Tim Apa yang saya Aja Ya Dim As Kelas Laporan Ya Jangan lupa Yang dipilih Adalah Kelas Laporan Nah kemudian Baru kita buat Perintahnya Disini Ya Dari Bajo Laporan Yang kemudian plus kemudian oleh RPT simpan bergerak bergerak kemudian ya kemudian meng-sambung set data source ya jadi untuk perintah-perintah atau metode-metode yang sudah disediakan ya tidak perlu kita ketik sampai habis ya cukup kita pilih saja kita lihat ada cetak lap tunjuanan cetak lap penjualan itu adalah metode yang ada pada kelas laporan metode cetak lap penjualan jadi kita panggil adot cetak lap penjualan sedangkan dtp periode fr dan dtp periode 2 itu adalah data picker tadi yang kita tambahkan data picker 1 untuk dtp periode fr fr ya dan data picker 2 untuk dtp periode 2 nya ya jadi kalau tidak kita ubah namanya bagi kita pakai data yang picker 1 dan data picker 2 kalau namanya dtp periode 2 kita ubah kita pilih ya pastikan dtp periode 2 ya pastikan pengetikannya ya atau pembuatan perintahnya itu lebih teliti ya jangan sampai ada yang keriting parameter fill parameter fill ini yaitu parameter yang sudah pernah kita buat di crystal report kemarin ya yaitu TGL awal dan TGL akhir ya jadi parameter TGL awal diambil dari dtp periode 1 sedangkan parameter TGL akhir itu diambil dari dtp periode 2 oke kita lanjutkan dtp periode 1 sedangkan parameter periode 1 sedangkan parameter TGL awal ya add current value add value Ok, selamat menikmati kemudian satu lagi untuk parameter tanggal akhirnya caranya sama, ini cuma beda parameter dan objeknya, objek data MP pikernya ok, selanjutnya yaitu kita memanggil kristal report viewernya jadi kalau anda lihat di modul ini slide 68, ya mungkin nama-nama objek yang ada disini itu sudah diganti namanya tapi biar anda agak bingung dan anda tahu oh ini objek apa, ya jadi khusus untuk prakteknya tidak ibu ubah, ya cukup menampilkan teks sorry, objek aslinya ya, jadi untuk CR lab disini itu ada kristal report viewer yang kita tambahkan tadi ke form cetak laporan ya, ya oke, tambahkan lagi tiga baris kita ini ya listal report viewer .show, ya kemudian kristal report viewernya 1.show kemudian kristal report viewernya 1.refresh oke, jadi mungkin ada 9 baris oke, jadi ada sekitar 9 baris perintah ya pada form cetak laporan cuma ya terjadi kesalahan penempatan ya jadi perintah yang kita buat ini, 9 baris ini itu ada pada objek button 1 ya jadi kita klik dulu ya kita klik button cetaknya yang ini ya anda double click kemudian perintahnya disini jadi kalau sudah kita buat tadi disini ya di private sub form cetak lapor underscore load ya anda block semuanya kemudian anda pindahkan ke private sub button 1 underscore click ya semua perintahnya ada disini ya ada sekitar 9 baris perintah oke tadi kita atur kembali ya oke kemudian ya bisa anda lihat lagi di kelas laporan ya mungkin ada yang kurang tadi ya disini di dim mydt s table data ya anda tambahkan new disini ya ada kurang kata new nya di dim mydts new data table oke nah kalau sudah anda buat perintahnya yang tadi yang ini ya ini berarti dikosongkan ya gak ada perintah apa-apa disini nah sekarang kita coba jalankan ya untuk form cetak laporan ya tapi sebelum menjalankan jangan lupa ya di menu utama di form 1 ya di sub menu cetak laporan penjualan kita panggil form cetak laporan ya dengan cara mendable klik sub menu cetak laporan ya kemudian anda tambahkan form anda panggil form ya form cetak laporan dot zoom ya nah kalau sudah simpan kita coba jalankan ya kita ingin menjalankan laporan ya klik cetak laporan kemudian kita pilih periodenya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa misalnya kita ingin menampilkan laporan bulan Juli saja berarti kita pilih dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 kemudian klik button cetak ya nah ini tampil dari tanggal 1 Juli 2021 sampai 31 Juli 2021 jadi hanya ini saja transaksinya ya sesuai dengan yang ada di database ya di database yang bulan Juli itu hanya ini ya transaksi di bulan Juli ini 1 2 6 7 6 ini tidak berorotan tapi tidak masalah ya jadi hanya ada 3 transaksi di bulan Juli atau kalau kita ingin menampilkan semuanya ya bisa kita plus dulu misalnya kita ingin menampilkan laporan penjualan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2021 nah disini banyak ya mulai dari nomor ruta N001 sampai dengan yang terakhir N007 yaitu dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 28 Juli ya sesuai dengan data anda masing-masing ya oke nah itu untuk pencetakan laporan ya dari beberapa langkah yang sudah kita buat ya langkah yang pertama yaitu mendesain kristal reportnya langkah yang kedua yaitu membuat kelasnya langkah yang ketiga yaitu membuat atau merancang form cetakan laporannya dan memberi perintah pada form tersebut ya oke nah sekarang ya kita coba menjalankan project kita dari awal sampai akhir ya oke yang pertama kita masuk ke menu master entry data barang ya kita tambah kita tambahkan data barangnya ya misalnya ada tip x ya harganya 5.000 kita klik button simpan maka bertambah di this view nya kemudian tambah satu lagi misalnya buku ya buku tulis harganya 10.000 ya klik datang simpan oke ya nah kemudian ya bisa kita edit buku tulis big book big boss ya kita lanjut ke menu transaksi ya disini ada submenu entry cetak nota nomor notanya N0008 tanggal 28 Juli 2021 ya kita pilih barang yang akan kita beli ya pada nomor transaksi N0008 yaitu buku big boss jumlahnya misalnya 5 tambahkan ke list view nya kemudian cari lagi misalnya ada yang menambahkan pena biru jumlahnya 2 totalnya 6000 tambahkan lagi kemudian yang kita input tadi tip x kemudian setelah kita input ya ada 3 item barang pada nomor nota N0008 kita simpan ya akan menampilkan pesan nota sudah disimpan kemudian kita klik ok maka akan tampil pesan bahwa dia akan mencetak nota dengan nomor nota N0008 kita klik ok maka tampil notanya ya seperti ini ya kemudian ya keluar kemudian kita ingin menjalankan menu laporan yaitu cetak laporan penjualan ya kita ingin mencetak laporan dari tanggal yang terbaru aja deh misalnya dari tanggal 25 Juli sampai dengan hari ini 28 Juli ya klik cetak button cetak maka akan tampil ya data-datanya yaitu hanya yang bernomor nota N006 sampai N008 sesuai dengan tanggalnya tanggal transaksinya di bulan 7 tanggal 25 sampai dengan bulan 7 tanggal 28 oke jadi itulah ya materi di perkuliahan bahasa pemprograman yaitu kita mencoba membuat projek dengan contoh sistem informasi penjualan ya mulai dari master transaksi sampai dengan cetak laporan ya nah yang belum selesai nanti diselesaikan ya lihat video-video pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya ya tetap semangat sehat selalu ya semoga pandemi covid-19 ini segera berakhir ya terima kasih wakiri wabillahi taktik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya